Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi digelarnya kembali turnamen sepak bola kolosal terbesar di tanah air bertajuk Minangkabau Cup ke-2 tahun 2018. Sebagai ajang pencarian bibit-bibit pesepak bola berbakat dari seluruh kecamatan se-Sumatera Barat. Dari sederet acara yang dikemas, salah satunya adalah pengembalian tropi bergilir gubernur yang tahun lalu diraih kecamatan Koto Tangah. Setelah itu, gubernur menyerahkan tropi tersebut kepada Ketua Umum Panitia Pelaksana, Tria Ola Suprajini, untuk diperbutkan kembali dalam turnamen musim ini. Tropi lain yang juga diperbutkan antara lain adalah Kapolda Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Kejati Sumbar, Koni Sumbar, Asprov PSSI Sumbar, hingga Kadispora Sumbar. Dalam launching turnamen Minangkabau Cup pada Sabtu Petang, juga turut dihadiri oleh Bupati Wali Kota Sesumatera Barat, para Askot dan Askap PSSI Sesumar. Beberapa sesepu sepak bola Sumbar juga terlihat hadir pada launching turnamen Minangkab tersebut. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat launching turnamen tersebut mengatakan, sebagai persiapan menghadapi pekan olahraga wilayah Polwil di Bengkulu tahun depan, Pemprov Sumbar meminta Asprov PSSI Sumbar menjadikan turnamen ini sebagai salah satu ajang seleksi atau penyaringan talenta-talenta berbakat untuk dipersiapkan mewakili Sumatera Barat, sekaligus berjuang mendapatkan tiket lolos ke PON Papua 2020 nanti. Dengan melibatkan lebih kurang 5.000 pemain dari 160 kecamatan sesumatera barat, diharapkan akan lahir pemain-pemain handal yang siap beraksi di berbagai level kompetisi sepak bola di Indonesia. Melalui turnamen ini, selain menjadi sarana untuk kemampuan fisik dan skill pemain, juga menjadi telak ukur dari pencapaian hasil latihan yang dilakukan, menyangkut kekurangan atau kelemahan yang perlu diperbaiki ke depan. Ini untuk kegiatan, tunamen yang luar biasa, yang cukup besar, karena melibatkan 180 bikin tamatan dengan hampir 300 pertandingan, dan melibatkan semua masakan di Sumatera Barat. Dan ini akan menghasilkan atlet-atlet bibir yang unggul di bidang persiap bolaan. Kemudian kegiatan ini sukses, acara lancar, sampai 3 bulan ke depan. Sementara itu, Ketua Umum Panitia Pelaksana Minang Kabau Kap, Tria Suprejeni mengungkapkan, digelarnya turnamen sepak bola yang telah memasuki tahun ke-2 ini, menjadi komitmen untuk terus menggelorakan kehidupan berolahraga, terutama sepak bola di kalangan anak-anak muda ranah Minang, di seluruh pelosok Sumatera Barat. Turnamen ini sekaligus sebagai ajang pencarian talenta-talenta sepak bola berbakat, untuk dipersiapkan untuk menjadi pemain profesional di masa mendatang. Bedanya, kalau dari sisi pertandingan sampai mirip, tapi yang beda kan itu semangatnya lebih, sekarang kelihatannya semangatnya lebih luar biasa gitu di animo masyarakat. Tim juga, kalau tahun lalu itu kan cuma 150, sekarang sudah terdapat 161, ya kan? Malah mentawa juga ikut sekarang kan, sudah langsung bisa masuk. Jadi, kita melihat animo masyarakat, dan kelihatannya ini memang turnamennya sudah sangat diterima oleh masyarakat. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.